Kangen pohonnya Apalagi musim pandemi Ini buat Merepres pikiran Untuk menghibur Untuk penenang Obat ini Terima kasih Mulai super lagi Ini dulu Beli Dari bahan Dari bahan mentah Beli sekitar 7 tahun yang lalu Belinya berapa ratus juta pak 425 juta 420 juta Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lor Berkunjung ke rumahnya Beliau Mbah Seno Dari kawasan Trenggalek lor Senior Bunse Dari kawasan Trenggalek Ini beliau nya Mbah Seno Nah lor kita tanya-tanya lor Halo mbah Assalamualaikum Waalaikumsalam Kau leksinnya jenis saya-saya mbah Tahap belajar Belajar Kenapa belajari Masih tahap belajar Ini badai tak akalat ini Bukan pilih ini aja yang monster Ya lumayan lah Lumayan tapi masih kurang subur Baru ganti akar Baru ganti akar Masih mau tumbuh Mau tumbuh subur Kemarin tumbuh bunganya itu kan Maksimal Akhirnya Terlalu Terlalu over bunganya Terlalu banyak bunga Pertumbuhan lambat Lambat Akhirnya ini mulai bunganya Berguguran Akhirnya cabang-cabang Mulai subur lagi Ini dulu Beli apa Grown Beli Beli dari bahan Dari bahan Mentah Beli sekitar 7 tahun yang lalu Belinya berapa ratus juta pak Rp125 Rp125 Terus di lahan Di grown Disambung sama import Sama import Ini jenisnya apa pak Ini pak Parigata 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 Thailand Taiwan Ini kawan-kawan pemula Yang belum tahu Ini jenis Bogenville Singapura Parigata Taiwan Penasaran kawan ya Ini aslinya lor Ini Aslinya ya Bogenville lokal Cuman disambung Sama Ini yang import Taiwan Dan batangnya Ini lor Monster Monster jumbo lor Satu Dua Tiga Mantap lor Monster lor Ini rajanya Bogenville Di kawasan Trenggalek Lor Bogenville Ini rajanya Bogenville Dari kawasan Trenggalek Rajanya Rajanya Bogenville Dari kawasan Trenggalek Koleksi Bogenville Kelihatannya Kurang 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 Mampu Untuk Untuk Apa pak ya Untuk Apa Obat ya Obat penyenang hati Untuk hiburan Untuk hiburan Sangat sedap Di hati itu Merasa Tentram Jadi kalau Mbak Seno Itu pertama Kangen Mbak Seno Keduanya Kangen Pohonnya Apalagi Musim Pandemi Ini buat Merepres Pikiran Untuk Menghibur Untuk penenang Obat Terima kasih Mantap Mantap Pak Yang Hobi Pak Nah Ini Lur Kita Kembali Ke Bogenville Lagi Lur Ini Mantap Lur Super Extreme Super Extreme Lur Ini Pasti Banyak Kolektor Kolektor Yang Mengejar Ini Lur Ini Pak Seno Ini Kita Tanya Lagi Ini Di Koleksi Apa Rencananya Dijual Pak Sementara Masih Di Koleksi Sementara Di Koleksi Belum Jadi Target Kalau Sudah Jadi Berapa Tahun Lagi Berarti Dari Awal Sampai Sekarang 7 Tahun Terus Dua Tahun Lagi 10 Tahun Jadi Nah Untuk Target Kalau Jadi Berapa Rencananya Dijual Belum Ada Rencana Ya Pak Mantap Ini Pak Nah Ini Perasaan Saya Ini Pak Belum Pernah Ada Yang Besar Seperti Ini Bugen Pil Sangat Langka Ini Pak Jarang Yang Punya Besar Lada Lada Yang Tumbuh Cuman Bugen Pil Itu Kelemahannya Lapo Lapo Harus Bersih Dulu Bersih Dan Laten Ngecek Perawatan Intinya Pak Ya Coro Coro Artiseno Sering Di Make Apa Sering Di Make Up Kadang Orang Itu Menganggap Kita Itu Gila Pak Ya Karena Kadang Kita Senyum Senyum Sendiri Itulah Kenikmatan Yang Kita Peroleh Dari Alam Tumbuhan Imbal Balik Dari Tumbuhan Yang Kita Kelola Kita Pelihara Dia Bisa Memberikan Satu Kepuasan Kepuasan Dalam Pak Ilmu Tingkat Tinggi Ini Pak Dan Ini Kawan Ya Itu Betul Yang Dikatakan Pak Seno Itu Kalau Kita Menjiwe Tentang Tumbuhan Kita Punya Rasa Kasih Sayang Jadi Kita Kalau Punya Kasih Sayang Sama Pohon Tentunya Pohon Pun Seakan Akan Bisa Berbicara Dia Itu Arah Dibikin Kemana Biar Terlihat Cantik Kalau Orangnya Ya Nah Jadi Pohon Pun Sama Kalau Kita Tidak Tau Arahnya Ya Tidak Terlihat Bagus Tidak Tidak Cantik Loh Nah Ini Tadi Pesan Pesan Bermanfaat Dari Pak Seno Dan Juga Bogen Pil Monster Ini Loh Mungkin Kawan Semuanya Belum Pernah Menemukan Bogen Pil Monster Ini Sebesar Ini Loh Karakter Nya Purba Oke Pak Niki Kalian Saran Ini Untuk Pesan Dan Kesan Untuk Kawan Pemula Semuanya Kita Harus Mengetahui Ekosistem Alam Jangan Hanya Kita Ngambil Bahan Terus Kita Tidak Kita Urusi Di rumah Kita Tidak Pergunakan Jadi Mana Yang Perlu Kita Ambil Mana Yang Perlu Kita Biarkan Ekosistem Alam Harus Tetap Terjaga Itu Kondisi Alam Tetap Terjaga Kalau Seandainya Itu Memang Ada Pohon Ada Bahan Di Alam Yang Memang Untuk Tidak Di Ambil Ya Jangan Diambil Kita Harus Menjaga Menjaga Kondisi Alam Kalau Memang Diambil Kita Juga Harus Bisa Memanfaatkan Kita Kembangkan Di rumah Kita Kembangkan Kita Pelihara Menjadi Indah Terus Kita Kembangkan Sokut Bagai Kalau Nanti Ada Bibin Kita Kembalikan Lagi Ke Alam Jadi Di rumah Bagus Di Alam Tidak Punah Setuju Saya Memulang Juga Seperti Itu Kemarin Ibrek Yang Saya Hantar Kesini Itu Kan Ada Empat Pohon Saya Ambil Cuman Tiga Yang Satu Saya Tinggalin Karena Saya Pilih Yang Berkarakter Yang Satu Saya Tinggal Dan Pernah Ada Video Saya Bahan Bonsai Bagus Di Depan Mata Tidak Saya Ambil Karena Pohonnya Tanah Pas Mereng Nah Itu Pohonnya Menyekram Batu Dan Mau Longsor Jadi Tidak Saya Ambil Dan Biasanya Saya Mbulang Terus Saya Tanami Lagi Pak Nah Itu Setuju Itu Pak Saya Setuju Ini Loh Pesan Pesannya Dari Pak Seno Ini Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kan Semuanya Kita Sebagai Pecinta Petualang Bonsai Harus Tahu Diri Dan Bisa Menjaga Ekosistem Alam Dan Biar Tetap Lestari Walaupun Kita Dongkel Tapi Kita Sisakan Loh Oke Sekiranya Konten Kali Ini Loh Untuk Apa Buken Pil Saak Kiri Sampai Disini Loh Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Satrio Baja Channel Mantap Mantap Terima Kasih Pak Waktunya Sudah Meluangkan Waktu Terima Kasih Apabila Ada Kurang Sepannya Saya Dan Tingkah Laku Dan Perbuatan Saya Kurang Sepan Mohon Maaf Yang Sebesarnya Oke Sekian Wala Topik Walit Wassalamualaikum Barah